Halo guys, balik lagi di K-Channel di video kali ini saya akan memberikan pada kalian satu lagi apk Google kamera untuk smartphone terbaru dari Xiaomi yaitu Poco S3 NFC sekaligus settingan konfigurasi terbaik yang bisa kalian gunakan untuk memaksimalkan potensi kameranya dan jika nantinya kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe guys agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini dan gak pake lama, langsung aja kita mulai Sebagai disclaimer, sebelum kalian mulai melakukan instalasi, sebaiknya tonton dulu video ini sampai selesai ya guys karena siapa tau pertanyaan kalian sudah terjawab di dalam videonya Oke, seperti ini saya di video sebelumnya di video kali ini saya akan share satu buah apk Google kamera untuk Poco S3 NFC yang setelah saya coba, menurut saya apk versi inilah yang paling cocok dengan ponsel ini yaitu apk Google kamera dari Ornix kenapa apk versi ini yang saya pilih? karena setelah mencoba banyak versi seperti apk versi NG Cam atau Nikita versi Arnova, TR Cam, dan lain-lain menurut saya apk inilah yang paling cocok dan paling stabil di Poco X3 NFC untuk beberapa apk lainnya memang rata-rata bisa terinstall dan bisa dijalankan di Poco X3 ini namun terkadang beberapa fiturnya tidak bisa berfungsi dengan baik misalnya mode video dan slow motionnya sedangkan di versi ini seluruh fiturnya bisa digunakan bahkan apk ini juga bisa berfungsi di lensa ultrawide dan lensa macronnya walau untuk ikon lensanya ini masih ketukar sih ikon ultrawide nya jadi makro dan begitu sebaliknya namun setidaknya ketiga lensanya ini masih bisa kita gunakan tanpa perlu menginstall magisk module selain itu yang saya suka dari apk ini adalah image stabilisasinya yang bisa aktif saat merekam video hingga resolusi 4K selain di Poco X3 NFC, apk ini juga bisa kita gunakan di Poco F2 Pro dan di beberapa smartphone lainnya yang sudah aktif fitur kamera 2P nya seperti Redmi Note 8, Redmi Note 9 Pro, beberapa seri smartphone dari Realme, Samsung, Asus dan yang lainnya yang daftar file konfigurasinya bisa kalian klik pada link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah untuk hasil kameranya sendiri sejauh ini saya cukup puas dibanding stock kamera gambar yang dihasilkan Gcam terlihat lebih tajam dan detail warnanya lebih akurat walau untuk foto di kondisi cahaya berlimpah terkadang dynamic range nya masih sedikit kalah dibanding stock kamera namun secara keseluruhan apk ini bisa membantu meningkatkan hasil kamera dari Poco X3 ini terlebih pada foto di kondisi low light atau minim cahaya memang sekilas terlihat stock kamera masih bisa sedikit bersaing tapi saat kita zoom barulah terlihat perbedaannya noise di Gcam lebih minim bahkan nyaris tidak terlihat dibanding hasil dari stock kamera mode astrofotografi di Gcam juga bekerja cukup bagus di versi ini oke sekarang kita mulai cara install apk nya dimulai dengan mendownload apk nya terlebih dahulu tapi sebelumnya pastikan aplikasi browser yang kalian gunakan untuk membuka link nya adalah aplikasi Google Chrome ya guys dan jika sebelumnya kalian sudah pernah menginstall apk Gcam versi yang lain pastikan juga kalian sudah menghapus apk itu terlebih dahulu agar nantinya tidak ada konflik saat menginstall apk ini oke jika sudah silahkan klik link di deskripsi untuk masuk ke situs penyedia apk nya pada tampilan berandanya ini pilih modder yang bernama urnix05 lalu pilih file dengan kode versi urnix7.3 versi 2.3 dan saat kalian klik secara otomatis file nya akan terdownload jangan lupa download juga file konfigurasinya ya guys link download nya sudah saya sertakan di kolom deskripsi jika apk nya sudah terdownload buka apk nya untuk mulai menginstall jika sudah jalankan apk nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinannya oke sebelum kita lanjut bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menginstall apk Google Camera sebelum masuk ke pengaturan lakukan clear data agar bugs di apk sebelumnya tidak berpengaruh di apk yang barusan kita install untuk caranya tekan dan tahan icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini pilih info aplikasi klik penggunaan memori lalu klik hapus data dan jika sudah jalankan kembali aplikasinya seperti di awal tadi setelah itu masuk ke pengaturan dengan cara swipe ke bawah lalu klik icon gear pada bagian bawahnya ini scroll ke bagian paling bawah lalu pilih config pilih save lalu ketik nama apa saja kemudian klik save setelah itu keluar dari aplikasinya lalu masuk ke manager file masuk ke folder download lalu cari file config yang sudah kita download tadi kemudian pilih dan tahan lalu klik pindahkan masuk ke folder jcam buka folder config 7 lalu tempel file tadi disini jika sudah keluar dari file manager dan masuk lagi ke apk jcam nya kemudian ketuk beberapa kali pada bar hitam di samping tombol shutter ini sampai muncul pilihan config seperti ini pilih nama file config yang kita pindahkan tadi lalu klik restore dan selesai apk jcam nya sudah bisa kalian gunakan seperti biasa ok guys sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya dan sampai ketemu lagi di video video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax